selamat menikmati vision shadow, cast shadow, form shadow, self shadow sebenernya bakal panjang kalo dibahas lengkap karena ada juga istilah umbra, penumbra, atumbra, dan bla bla lainnya yang itu bisa lo pelajari sendiri dah di google atau di buku tentang cahaya ya karena di video ini gue juga akan bahas ke basicnya yaitu mengenai cast shadow oke simak terus ya dude foto yang gue pake pada tutorial ini adalah patung david karya seniman asal italia bernama michael angelo salah satu karya seni rupa terapan 3 dimensi yang paling populer yang mungkin lu pade juga mengetahuinya dari kartun spongebob oke gue udah buat template background untuk contoh desain ini gue buka klik dua kali background monitor 30 ini lalu gue masukin juga foto patungnya ke dokumen background gue kecilin dulu ukurannya sip oh iya spot bagian ini pada patung aslinya gak gini ya dude karena seninya itu detail ada jembinya dan ada buung puyuh ya ada buung puyuhnya ini gue ganti jadi kerang biar gak pada asal fokus nanti oke lanjut sekarang duplikat layer david statue gue duplikat dengan menahan alt lalu drag ke bawah ini sampai ada garis birunya dan gue ubah namanya ke shadow sekarang ctrl t untuk transform dan arahkan pointer ke bagian tengah atas ini lalu tahan ctrl pada keyboard dan drag ke bawah sini ya mungkin gue skew sekitar 70% kalau udah enter nah bagian kaki ini melayangkan untuk memperbaikinya gue gunakan puppet warp langsung menuju ke edit puppet warp uncheck show mask gue zoom ke bagian kaki lalu gue pin di bagian kaki kanannya dan juga kaki kirinya tinggal atur dan yang kaki kanan ini mungkin gue perlu rotasi sedikit jadi gue tahan alt dan ya segini kalau udah checklist dan ctrl 0 untuk memuat kembali tampilan penuhnya selengkapnya mengenai puppet warp bisa lihat video ini sekarang pergi ke layer style dan pilih gradient overlay ubah presetnya ke black and white oke angle nya gue set ke mungkin sekitar 95% scale nya gue fullin 150 sekarang atur posisi gradasinya dengan drag aja di gambarnya gue rasa segini cukup oke dan terapkan semua style ini menjadi satu layer utuh dengan cara klik kanan layer shadow dan pilih restaurise layer style sekarang ubah blending mode nya ke multiply dan bayangan itu kan tidak tajam tapi tergantung jarak dari sumber cahaya nya juga ya kalau yang biasa terlihat itu agak sedikit blur jadi gue beri blur dengan menuju tab filter blur gaussian blur ya radius nya gue kasih sekitar 1,5 piksel nah biasanya bayangan yang paling jauh dari objeknya atau subjek itu akan menyebar sedangkan bayangan yang paling dekat tetap jelas nah cara membuat hal itu adalah dengan feeder pertama seleksi dulu bagian bayangannya gue seleksi dengan rectangle marquee tool bikin area nya yang luas sekiranya gue mulai dari sini sampai sini aja karena bagian bayangan paling dekat itu tetap jelas jadi gak usah diganggu nah untuk menggunakan feeder ini bisa melalui fitur select and mask lalu menuju ke feeder atur value nya sekitar 30 tampilannya gue ubah ke overlay dan indikasinya mengacu pada select area artinya bagian merah ini yang bakal mempengaruhi perubahannya nanti kalau udah oke dan buat kembali blur nya yang lebih besar filter blur gaussian blur radius nya gue ubah sekitar 8,5 lalu oke ctrl d untuk menghilangkan seleksinya jika dirasa kurang blur bagian yang paling jauhnya tinggal buat lagi seleksinya nah opsi kedua untuk menggunakan fitur feeder bisa juga dilakukan dengan menekan shift f6 atau lu bisa mengaksesnya dengan menuju tab select modify feeder value nya gue samakan aja yaitu 30 lalu filter blur gaussian blur radius nya gue tambah sekitar 10,5 lalu oke ctrl d untuk menghilangkan seleksinya kalau mau mengurangi opacity nya juga sah sah aja gua kurangi opacity nya menjadi 85% sip udah selesai mudah kan gua group supaya ringkas namanya gue ubah menjadi david's tattoo warna foldernya gue ubah ke merah dengan klik kanan matanya dan pilih merah merah mana merah oke karena ga ada merah jadi gue pilih yang red aja kalau udah di group gini tekan ctrl t buat memindahkan objeknya gue pindahkan kesini lalu gue aktifkan layer group text beserta tekstur yang ada di dalam background oke sip sekian monitor ke 30 ini tentang cara membuat bayangan atau cache shadow yang lebih realistis hanya dengan menggunakan fitur feeder dan gaussian blur aja like, share, komen, and subscribe jika lo suka video ini dan lo bisa negor gue juga di instagram follow aja at nihilproject oke gue ega sampai jumpa di video-video selanjutnya sayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati